Ternak burung walet memang menjadi salah satu hal yang menguntungkan. Sarang yang dibuatnya memiliki harga jual yang tinggi karena mempunyai banyak manfaat. Salah satunya bisa menjadi bahan dasar kosmetik. Biasanya para peternak walet akan memanggil burung walet dengan pengeras suara yang berisikan kicauan burung walet agar para burung tersebut bisa masuk ke bangunan yang disiapkan. Nah, yang menjadi kesulitan utamanya, lalu bagaimana sih cara agar populasi walet di gedung terus bertambah? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir ya. Inilah, lakukan tiga hal ini. Dijamin populasi burung wal Anda terus bertambah versi dari ide usaha peternakannya. Membuat gedung yang ideal untuk burung wal Untuk membuat gedung yang ideal untuk walet, juga harus memperhatikan lokasinya terlebih dahulu nih. Salah satu lokasi yang paling bagus adalah berada di dataran rendah atau di ketinggian stas Medepel. Pada ketinggian ini memang menjadi habitat walet untuk berkembang biak. Lalu jauh dari tempat ramai dan kebisingan yang ada bisa membuat walet takut untuk datang. Jadi memang disarankan untuk membuat gedung jauh dari pemukiman warga atau jalan raya yang membuat polusi suara. Untuk gedungnya sendiri harus memiliki suhu ideal untuk burung walet berkembang biak, yaitu sekitar 2.6 derajat Celsius. Untuk ukuran gedung, tidak ada ukuran pasti. Mulai dari ruangan kecil dahulu tidak masalah. Yang terpenting adalah memiliki satu pintu masuk dengan atap yang cukup tinggi untuk burung walet masuk dan buat sarang. Lalu, ventilasi di setiap sisi agar udara masuk dan buat suhu di dalam gedung menjadi stabil. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami. Pembasmian hama secara rutin. Saat gedung sudah mulai terisi dengan burung walet, itu menandakan bahwa mereka sudah mulai nyaman berada di gedung tersebut. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita menjaga kualitas dari gedung itu ya sahabat. Salah satu caranya adalah memastikan gedung tidak ada predator atau pemangsa burung walet yang masuk. Biasanya hewan predator tersebut adalah ular, tokek, dan juga tikus. Jika hewan ini dibiarkan saja, maka akan memangsa burung walet yang ada di dalam gedung dan buat burung walet lainnya tidak nyaman dan pergi dari gedung yang ditempati. Biasanya papan sirip pada burung walet sering terkena jamur juga dan hal inilah yang membuat walet merasa tidak nyaman. Aroma jamur pada sirip membuat burung walet terganggu dan juga enggan untuk menginap di gedung tersebut. Bentuk jamur ini biasanya memiliki warna bercak putih pada papan sirip dan apabila disentuh terasa licin dan berdebu. Maka untuk mengatasi hal tersebut, lakukan penambahan properti pada sirip. Bisa menggunakan besek, potongan sterofoam, atau jenis material lainnya. Untuk itu, sahabat harus selalu mengeceknya setiap saat. Karena jika hama jamur ini dibiarkan, maka akan membuat satu persatu burung walet pergi yang tidak akan kembali ke gedung tersebut. Waduh, semoga aja gak kejadian ya, sahabat. Periksa Twitter secara. Salah satu hal paling vital di gedung ternerenak walet adalah Twitter. Atau alat pemanggil burung walet dengan pengeras suara. Hal ini pun harus terus diperhatikan. Karena seiring bertambahnya umur Twitter, maka suara akan semakin lemah. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan. Sehingga suara pemanggil burung walet menjadi melemah. Beberapa pengalaman para pelaku ternak walet. Saat Twitter sudah melemah, maka semakin menurun jumlah walet yang datang ke gedungnya. Setelah melakukan perbaikan pada Twitternya dan menggunakan suara pemanggil yang sama, barulah para burung walet kembali datang ke gedung. Memang nih, di alam dunia budidaya kita, itu harus teliti dan tekun ya, sahabat. Tapi tenang aja, jika kita melakukannya, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya. Bagaimana? Apakah kalian mau coba ternak burung walet? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun ide usaha peternakan ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.